Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Sedekah adalah salah satu ibadah Yang diutamakan oleh Allah SWT Karena ibadah yang satu ini Dapat menghapus dosa dan kesalahan kita Namun hati-hati Sedekah dengan cara yang salah Dapat mengantarkan kita masuk ke dalam neraka Di dalam suatu hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bahwa ada tiga golongan orang Yang pertama masuk neraka Salah satunya adalah Orang yang suka bersedekah Lalu kesalahan seperti apa Yang dapat membuat sedekah kita Malah mengantarkan masuk ke dalam neraka Dalam kitab Fadilah Amal Karangan Sheikh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kahndalawi Beliau menerapkan Dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran Diterangkan tentang keburukan berbuat ria Yaitu beramal dengan tujuan Ingin dilihat orang lain Perbuatan ini dikatakan sebagai Perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala Bahkan ria itu mengakibatkan dosa yang besar Ia bisa diartikan menampakkan ibadah Dengan maksud agar dilihat orang Untuk mendapatkan pujian Ada banyak kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam bersedekah Tanpa kita sadari Kesalahan tersebut membuat sedekah kita tidak sempurna Berikut adalah Lima ahli sedekah yang diseret dan dilemparkan malaikat ke dalam neraka Sebelum lanjut ke pembahasan Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai Agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh Supaya tidak gagal faham Yang pertama adalah Mencari pujian dari orang lain Hal ini masih banyak ditemukan pada masyarakat Yakni bersedekah dengan niat pamrih kepada orang lain Sabda Rasulullah SAW Berikutnya yang diadili adalah Orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda Diperlihatkan kepadanya Kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya Ia pun mengakuinya Allah SWT bertanya Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu Dia menjawab Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai Aku melakukannya semata-mata karena engkau Allah SWT berkata Engkau dusta Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan Atau murah hati Dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka Hadis Riwayah Imam Muslim Dari hadis tersebut sudah jelas Orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian Bukan mencari ridha Allah Maka akan diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka Yang kedua adalah Menunda sedekah Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan Allah SWT Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki Terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah Disadari atau tidak Rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang yang kurang mampu Yang harus diberikan sedekah Jika menunda sedekah yang akan diberikan Maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara Diriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah Sedekah apakah yang paling afdol? Rasulullah menjawab Engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya Sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan baru berpesan Untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan Hadis riwayah Imam Bukhari Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah Di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi Yang ketiga adalah Tidak mendahulukan bersedekah kepada orang tua dan saudaranya Dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Allah SWT berfirman yang artinya Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan Hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Dan apasajakah kebaikan yang kamu buat Maka sesungguhnya Allah SWT maha mengetahuinya Dari keterangan ayat di atas Jelas bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk diberi sedekah Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu Lalu kemudian saudara atau kerabat Barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir dan seterusnya Sedekah kepada orang tua, saudaranya, insya Allah mendapatkan pahala berlipat Yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi Lalu yang keempat adalah perhitungan dalam sedekah Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan namun juga tidak pelit atau kikir Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati Bersedekah sesuai dengan kemampuan tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu Sabda Rasulullah SAW Bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung Karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu Dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu Hadis Riwayah Imam Muslim Lalu yang kelima adalah mengungkit sedekah Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya Merasa berjasa atas pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain Jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah Maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ngungkit kebaikannya Seolah-olah jika tidak karena bantuannya Maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa Sikap mengungkit-ngungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah SWT Sebagaimana tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ngungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain Dengan mengungkit-ngungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati Dan akan terputusnya tali silaturahmi Siapapun memutus tali silaturahmi kepada sesama Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki Wallahu'alam bisawab Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Itulah penjelasan lima ahli sedekah yang diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!